Intro Oke halo semua kembali bersama Tattoo Dan pada kali ini Tattoo bermain game simulasi RTS ya Biar teman-teman yang bertemakan kerajaan atau medieval Dan game ini sendiri pun rilis pada tanggal 27 April Dalam kondisi early release Jadi intinya kayak masih belum terbuka semua ya fitur-fiturnya Masih beta anggapannya teman-teman Jadi masih banyak Kalau bug sih mungkin gak terlalu banyak ya Tapi ada fitur-fiturnya terbatas banget Untuk game Mannerlord ini sendiri Sebenarnya sudah agak lama ya kalau kabarnya Dengar-dengar sih dikembangkan satu developer aja Dan butuh waktu 7 tahun sampai akhirnya tercipta suatu game ini Jadi seperti gimana kita lihat aja langsung ya teman-teman Untuk game Steam sendiri Antusiasmenya banyak ya Sampai wishlistnya 3 juta Udah salah itu Untuk ratingnya juga revie-nya Lumayan 89-90% Dan pastinya kita menunggu sih update-update selanjutnya Oke untuk pertama kita milih nama karakter Ini gak terlalu ngefek Gak punya perbedaan macam-macam untuk status Hanya gambar aja Namanya kita ganti dong Kita tutup Untuk gambar warna macam-macam gak ada beda ya Kita ganti warna biru aja Ini Garuda gak ada yang Garuda ya Udah ini lumayan lah ya Kayak burung mawanya Oke kita continue Nah untuk di game ini sendiri Kita dikasih awal-awalnya 3 macam skenario ya teman-teman Yang pertama Rise to Prosperity Jadi disini intinya kita cuma free mood ya Bangun tanpa perlu takut Kota kalian diserang oleh musuh Baik itu bandit atau yang macam-macam Jadi intinya cuma mengembangkan kota aja Jadi silty building aja dengan nyantai Sambil kayak tutorial ya teman-teman Kalau yang kedua Restoring the Peace Ini bedanya kita dikasih kondisi awal Ada dua wilayah dikuasai oleh musuh Dan nanti musuh itu bakal menyerang ke tempat kita Dan target terakhirnya adalah kita menguasai semua area Jadi kita bakal menyerang musuh itu teman-teman Ada satu Baron tuh ya Yang menyerang kita Jadi kita harus menang Harus menguasai semua region Dan gak lupa juga ada bandit-bandit ya yang lainnya teman-teman Oke kalau on the edge ini Bedanya dengan yang Restoring the Peace ya Disini gak ada Baron yang menyerang teritori kita Jadi murni hanya bandit Tapi frekuensi diserangan bandit ini kayaknya sering banget ya Mulai dari awal-awal Jadi makanya ini bisa dibilang level hard juga sih Jadi langsung cepet-cepetan Jadi ini grow your city and raise force as quickly as you can Jadi bener-bener harus cepet-cepet Kalau enggak teritoria kalian bakal hancur Jadi kalau kalian punya dua area Dua area harus kalian lindungi Kalau enggak bakal diserang terus sama bandit Nanti juga bisa bikin kayak tembok-tembok gitu ya Tembok pengaman teman-teman Jadi kayak ya bukan kastil sih Tapi kayak pelindung lah Seperti gimana kita lihat aja nanti game-nya Untuk template DQV quality-nya Ini isi normal hard Jadi kayak beda option aja ya Kayak mulainya kita di spring Kalau spring kan bisa nanem-nanem macem-macem Tanemannya, makanannya gampang Kalau yang di challenging langsung mulainya dari winter Jadi kesusahan bahan di awal Dan kita langsung ke default aja ya Untuk supaya lebih greget Bisa dapet semua konsepnya Jadi baik ngelawan baron dan juga bandit Dan juga levelnya default aja Oke kita bikin Untuk game sendiri terbilang Untuk gambar kayak segini Butuh RAM-nya enggak tergede teman-teman Jadi masih resource-nya oke banget sih Enggak terlalu bikin game kayak sekelas A3 ya Game kayak X-O Empire, Ano, dan lain-lain Untuk awalnya kita lihat Ini regen ya teman-teman Nah ini Ada musuh Ada ini loh Ini ada dua musuh Ini bandit sih Kalau yang ini raja ke baron itu Yang mau nanti menguasai semua regen Dan akhirnya ngelawan kita disini Jadi kita tujuan akhirnya adalah Menguasai semua regen disini Dan juga ngalahin orang ini Untuk sumber makanan sendiri Disini ada dua macem Yang bisa diambil Yaitu Peri Dan juga Wal animal Jadi bisa diambil daging Dan juga kulitnya Tapi selain dari dua ini Bisa juga dari nanem ya Dari gandum Gandum diolah jadi tepung Tepung jadi roti Dan selain itu juga Tiap warga nanti kita bisa Fiturnya khususnya ini Tiap warga bisa agak nanem Wortel Terus bisa Melihara ayam Telurnya juga bisa jadi makanan sih Jadi variatif lah Jadi intinya setiap village Bisa kita tentukan sendiri Bakal memproduksi apa Untuk variasi Kalau untuk miningnya Ada stone Kayu sudah pasti ya Kayu gak ada disini Tapi semua pohon-pohon Bisa jadikan kayu disini Terus ada iron Untuk produksi pedang Baju perang Dan lain-lain Dan juga clay ini Kebutuhan untuk upgrade Jadi kayak genteng gitu Temen-temen ya Sesimpel itu tapi ya Lumayan juga kompleks sih Bisa dibilang temen-temen Oke kita mulai ya Awal-awal kita dikasih Lima keluarga Jadi inget ya Lima keluarga temen-temen Belum tentu ini orang ya Jadi lima keluarga Terdiri dari dua orang gitu Jadi ini lima keluarga Yang bisa dikerjakan Untuk pertama-tama Apa yang bapakan Kita cari dulu resource dekat Oke ini lumayan nih temen-temen Ada berry disini Jadi nanti pastinya kita Buat Berry dekat-dekat sini Juga ini ada hunting animal disini Jadi enak sih Untuk awal-awal tahun pertama Bisa dibilang Lumayan mantep Kita langsung tercukupi Gak jauh-jauh Dari tempat kita Starting pointnya Oke kita buat dulu ya temen-temen Untuk nama sendiri Nuslo Kita kleset dikit aja ya Jadi Nusantara Jadi nanti kita nama Nusantara ibu kotanya disini Oke Kalau ini untuk upgrade-nya Nanti skill pointnya disini temen-temen Oke tahun pertama Kita mulai aja langsung Kita jadi targetnya pertama sekarang Membuat Yang kita buat yaitu Membuat lodging camp Membuat firewood Terus membuat timber Firewood ini adalah Kebutuhan pokok setiap rumah ya Jadi butuh untuk api unggun Biar gak kedinginan Kalau timber ini bisa kita jual Dan juga untuk Bahan bangunan upgrade selanjutnya Kalau forest terhad ini Untuk menanam kembali Pohon yang sudah kita tebang Jadi tetep gak kayak reboisasi ya Dan tetep di gamenya juga Mempertimbangkan unsur Reboisasinya Bagus sih Yang ini Yang kedua Hunting camp Untuk Kalau yang ini ya Di wild animal Jadi ini bangunan ini Yang tugasnya Mencari makanan Dan juga Dagingnya untuk makanan Kulitnya Jadi kulit Kulitnya jadi Apa ya Kulit binatang itu Jadi kulit lah Jadi letter Untuk kebutuhan Warga disini Dan juga berry ini Untuk selanjutnya Api area Ini masih nunggu Upgrade dari skill point Selain itu Ada logistik Ada logistik juga Jadi tempat nyimpen Makanan namanya Granary ini Kemudian storehouse Untuk nyimpen semua Barang-barang selain makanan Terus ini Pack station Jadi ini kayak Ada regen-regen Sendiri Jadi tugasnya Ini station Yang nganter makanan Jadi kayak Antar provinsi Pertukaran barang Antar provinsi Terus yang Hitching post ini Membantu Transportasi kayak Sapi yang bawa Antara Bangunan A Dibutuhkan ke bangunan B Dia yang membawa Untuk mining Masih ada dua aja Stone Dan juga iron Terus Bahan makanan kedua Yaitu ini ya Untuk farmhouse ini Jadi nanti disini Bisa Macem-macem Bisa Wheat Flex dan barley Kalau untuk flex ini Untuk bahan Kain Jadi baju Wool Jadi wool Nanti flex ini Wheat Kita ubah jadi makanan Kalau barley Untuk minum-minuman Di tavern Di maupun Alkohol Satu farmhouse Bisa banyak field Nanti kita terapin aja Untuk pasture Dan juga ship farm Jadi disini Peternakannya Cuma ada ship Jadi domba aja Nggak ada sapi Dan lain-lain Cuma domba yang Yang menghasilkan wool Terus ini windmill tadi Yang menghasilkan Dari grain Dari hasil wheat itu ya Wheat digiling Jadi grain Terus diseleb ya Diseleb jadi grain Terus grain digrinding Jadi tepung Tepung akhirnya Dirubah jadi roti Oleh bangunan ini Untuk industri ini Lebih advance Jadi kayak besi Kita ubah jadi Lempengen besi Yang dirubah Jadi untuk selanjutnya Diolah Jadi pedang Dan lain-lain Ini iron slab Kita ubah jadi dulu Jadi ini Satu kesatuan Jadi setelah Jadi lempengan besi Besi ini Dibubah jadi Alat-alat tools Yang bisa digunakan Sama warga-warganya ini Untuk upgrade level Clay Jadi clay tal Jadi genteng ya Maksudnya Jadi tanah liat Jadi genteng Nah ini yang merubah Industri bangunan Yang merubah Jadi barleta Jadi malban utama Dari Mabuan apa Mabuan-mabuan itu ya Alkohol ale Nah ini yang merubah Kulit binatang Menjadi letter Jadi kulit Dari bahan Baju Kemudian ini Wall Ya ini yang Flex dibutuhkan Disini Jadi baju Ada dua macam Baju level satu Jadi letter kulit Langsung Kalau yang kedua Pakai wall Ini untuk merubah Jadi level terakhir Bangunan level terakhir Kalau ini juga Dibutuhkan untuk Ke wool ya Untuk merubah Warna-warna aja Jadi kebutuhan juga Selain itu Trade Jadi trade ini Dibutuhkan Untuk menjual Barang-barang kita Komoditi kita Jadi dapet emas Disini ya Emas nanti kita gunakan Untuk kebutuhan Macem kebutuhan Manernya Ada tax Pacek dan lain-lain Terus kita ngasih-ngasih Atau ngambil uang-uang Juga kita besi Beli untuk Bahan-bahan Dari luar Kita misal Nggak punya Komoditas apa Kekurangan Jadi kita Import ceritanya Collabstock ini Sama kayak trading Tapi bedanya ini Ke arah binatang Jadi kita bisa Untuk awal-awal juga Kita bisa beli Dombanya ya Karena kita Nggak punya produksi Domba Jadi kita beli Domba dulu Disini Nah Yang ini Ingat Sitler camp ini Gunanya kalau kita Mau ke region lain Jadi kita harus pakai Sitler camp ini Harganya juga 250 Tapi sebelumnya Kita juga harus punya Influence yang kuat Untuk bisa menguasai region ini Jadi influence-nya gimana Didapat dengan cara Membangun Manor dulu Akhirnya nanti kan Dapat influence Gitu ya Ini Waktu kita sudah Bangun pertama Langsung kita Ber250 Bisa kita buat Untuk region selanjutnya Jadi next ya Konten selanjutnya Kita akan membahas Dengan cara Ekspansinya Kalau ini Kosmetik aja Belum ada tambahan banyak Nanti mungkin ada Update-an selanjutnya Dan juga army ini Teman-teman Yang penting Aspek penting disini Dimana kita bisa perang Jadi gak hanya City bullying Tapi juga Melawan orang Melawan pasukan musuh ya Jadi kita Mambil milisia Jadi kita harus Produksi dulu Kapa Tameng Panah dan lain-lain Kalau itu Kita sudah Warganya juga Tercukupi Jadi pastikan Warga kita banyak Dan yang diambil Cuma laki-laki doang Pastikan warganya Sesuai ya Jadi bisa kita Panggil Menjadi milisia Terus nanti ada Sebagai Dari mercenary Ini bayar sih Rutin tiap Bulannya ya Kita nyetor Sini dapat Anggota pasukan bayaran Mercenary Dan selain Empat ini Dan juga Mercenary Kita bisa Retinue Jadi beli Pasukan per orangnya Nanti di manor Oke ya Sekilas Setelah itu teman-teman Tutorial singkatnya Kita akan mulai Membangun Jadi yang seperti Kukilas tadi Kita akan membangun Aspek ini semua ya Sampai akhirnya Kita juga membangun Rumah Dan rumah Jangan lupa Nanti ada marketplace Dan juga sumur Oke langsung aja Teman-teman Kita mulai dari Titik tengah kita Disini Oke langsung Aku fast forward aja Jadi kalian lihat aja Pengembangannya Gimana Oke kita sudah Bangun semua titik-titiknya Nah ini proses Membangun ya teman-teman Hunting camp disini Sudah Dan pastikan Kalau sudah membangun Kita harus Menunjuk orang Untuk mengisi Bangunan ini Kalau gak ditunjuk Ini Dia gak bakal Berfungsi ya teman-teman Nah kayak gini Mengambil satu Dari lima tadi Jadi empat ya Yang nganggur Kenapa kita harus Tetap membuat nganggur Karena nganggur ini Yang stand by Untuk membangun-bangun Kita butuh jalan Untuk menyambungkan Semua ya teman-teman Tetap Nah ini Ini Sekeranya sih Bisa dibengkok-bengkokkan Oke Kalau sudah Kita bambungkan Kesini juga Terus Narik ke atas Sambungkan ke Tadi Kayunya Kita Supaya Gerobak Langkahnya Lebih cepat Ini ya Si sapinya Tadi yang membawa Transportasi Barang kayu Untuk bahan-bahan Dan lain-lain Ini sudah tercipta Jadi kita kasih Orang aja ya Mending Sementara Handlingnya Gak usah banyak Ini sudah Empat Cukup ya Kita ambil Satu aja Sementara kita Ke ini Karena ini musiman Jadi kalau ini Sudah habis pun Ya sudah Gak produksi Jadi lebih baik Dari awal-awal Kita punya banyak Makanan Seperti beri Untuk persiapan Di tahun pertama Karena tips Tahun pertama Itu jelas Gak mungkin Kita membuat Pertanian Yang pertama Jadi mengandalkan Sama beri Tadi aja utamanya Ini new message Teman-teman I have my I have my heart Your renown Kita gak terima sih Dia Menjajah Regen kita Kamu tidak punya Hak Untuk menguasai Zabit dan Alvestain Ini ya Dia menguasai Ini loh Dia gak punya hak Bener ya I'll unit this lens Under my rule Jadi misi terakhirnya Itu menguasai Semua region tadi Dalam kewasaan kita Oke lanjut Kita membuat Kebangunannya Dan jangan lupa Karena ini barang Masih berserahkan Di luar ya teman-teman Supply ini Masih belumnya Markas Jadi tetap Kita bangunan Yang penting Yaitu ini Granary Untuk naruh makanan Biar awet Dan juga Storehouse Untuk naruh Biar gak kelalaran Disini Gak berserahkan Disini Jadi terkumpul Di satu tempat Semua Dan Granary Di bawah sini Dekat Sama Berry Setelah Kita Membangun Ini ya Storehouse Dan juga Granary Jadi jangan lupa Kita juga penting Yaitu Membuat Bangunan Untuk bangunan Tempat tinggal sendiri Karena tempat tinggalnya Penting untuk Mendapatkan Families baru Gak cuma Lima ya Kita jelas Gak mungkin bisa berkembang Kalau lima doang Jadi kita harus Mengundang Family baru Dengan cara Membuat rumah yang kosong Yang akhirnya Nanti ada pendatang baru Kita Akses pertama Akses sumur ya Pastikan sumur itu Terletak di Jalur ini Jalur air Jadi biar Gak bingung Akses airnya Gimana Kita taruh sini Terus Lanjut Kita kelilingnya dulu Biar Apik Selanjutnya Kita membuat rumah Rumah ini Konsepnya sama Kayak sim city Jadi modelnya Bukan per unit Kita naruh Tapi per area Jadi lebarnya Seberapapun Kita yang mengatur Sendiri Ini Ini empat Pastikan punya Halaman belakang Itu ya teman-teman Karena yang penting Itu ada Ini kayak Belakang tambahan Bangunan ini Karena ini yang Bisa kita fungsikan Untuk kandang ayam Atau Produksi lain Jadi punya Produksi lain Rumah sendiri Jadi gak cuma Rumah doang Bisa aja Kalau rumah doang Kayak gini Jadi kan sayang Sekali langsung Dibuat kayak gini Ini karena kita Masih punya Timbernya Dua aja Jadi kita Cuma bisa Satu rumah Jadi gak apa-apa Kita buat Satu dulu aja Oke ini Nah Bedanya Kalau gini Itu Emang Terkecenderung Lebih hemat tempat Jadi di dalam Satu area ini Kita bisa buat Dua rumah Jadi upgrade Satu rumah Dan upgrade Satu UMKM Jadi kayaknya Boleh jadi pilihan juga Kalau kalian mau Mih hemat tempat Kayaknya mau Kita buat gitu aja Dulu ya Sementara ini Kita buat Satu-satu Dengan isinya Dua keluarga Dalam satu rumah Ini juga Biar saya lebih banyak Jadi sudah bisa Menampung Empat family Jadi satu lagi Kayaknya Supaya Menghabiskan jatah Yang nganggur Disini Ini kan masih Belumnya rumah Dua lima keluarga Dan mari kita lihat Proses pembangunannya Teman-teman Satisfying banget sih Ini ada yang ambil sumur Untuk hidup masak Sehari-hari Pass me the hammer Sekarang kita Tambah ya Jadi ini rumah Bisa dibuat Bisa dibuat jadi Dua keluarga Dan rumah sudah selesai Segini teman-teman Syarat selanjutnya Yaitu membuat marketplace Dimana terjadi Barter Tukar-tukar-menukar Barang disini Jadi setiap Warga yang kerja Misal di bagian Kayu Api unggun Atau apa Dia bisa menjual Barang usaha mereka Untuk jadi Barang yang lain Kita buat kayak gini ya Agak menyeni sih Oke Area marketplace Disini Nanti gak lama Bakal ada Yang jualan disini Ya ini kan Langsung jualan Food stall Dan juga Firewood stall Firewood buat Api unggun Untuk Biar gak ketinginan Oke kita sudah Capai misi pertama Dimana kita Dapet satu skill point Dan kita bisa Gunakan skill point Itu mau Ningkatkan Di apanya Ini heavy blow Kayaknya untuk Farming sih Soalnya Lebih butuh Di farming Kalau yang ini Untuk transport Oke Kita butuh Nanti aja Kita fokus Membangin dulu Untuk rumah Sudah ada 13 Berarti paling gak Nanti bakal ada 13 keluarga Disini Tapi sementara Masih 6 Jadi kita Menunggu Dalam waktu Satu bulan Dua bulan Sampai terisi Kalau kalian Tanya Gimana caranya Biar cepet Dapetin keluarga Tergantung dari Approvalnya Kalau semakin Tinggi Semakin cepet Datang Ini masih 52 Nanti kalau sudah 60% 70% Cepet banget Memancing Warga Negara Pendatang Memancing Warga Pendatang Baru Untuk Ketempat Kita Migrasi Nah ini Sudah Sudah datang Satu Berarti Ada Dua Kita Pekerjakan Lagi Untuk Tempat Lain Oke Sudah berjalan Sekitar 2-3 Bulan Apa saja Yang berubah Yaitu Ini Aku tambahin 4 rumah Baru lagi Dan kenapa Agak panjang Karena memang Nanti Bakalannya Ini ya Aku extend Ke Wartel Jadi nanti Kalau Wartel Ini penjelasannya Semakin Besar Lahan Di belakang Maka Semakin Banyak Hasilnya Nah Gini ya Jadi khusus Untuk Kalau emang Fokusnya Mau tanam Wartel Aja ya Panjangin Belakangnya Kalau enggak Kecil Kecil Gak Apa Jadi Emang Empat Ini aku Siapkan Buat Wartel Aja Terus Aku Buat Tenery Sudah Untuk Mengolah Kulit Binatang Itu Jadi Baju Kulit Dan Yang Yang Kedua Yaitu Sofit Jadi Plank Jadi Kayu Jadi Lembaran Kayu Yang Siap Untuk Produksi Lanjutnya Dan Siap Export Untuk Mendapatkan Tambahan Uang Tapi Jangan Lupa Jangan Asal Kalian Upgrade Ini Karena Butuh Untuk Upgrade Ini Upgrade Apa Atau Dari Ayam Dan Lain Itu Membutuhkan Biaya Biaya Emas Kalau Kalian Awal Bukan Bisa Produksi Emas Mending Dibatasi Dulu Jangan Terlalu Banyak Karena Dibutuhkan Nanti Untuk Selanjutnya Kayak Ayam Ini Butuhnya 25 Gold Jadi Jangan Terlalu Asal Klik Aja Dulu Karena Gak ada Pembangunan Jadi Sementara Aku Fokusin Untuk Di Kerja Ini Ya Jadi Ada Satu Lagi Kita Buat Ke Hunting Karena Berry Sudah Habis Gak Produksi Lagi Pastikan Di Forager Hut Ini Kalian Ambil Semua Orangnya Karena Percuma Dia Gak Kerja Ngapa Ngapain Ini Kita Kita Kerja Di Kita Ngapain 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 Jadi Mending Kita Recruit Untuk Kerjaan Yang Lain Oke Kita Skip Lanjut Lagian Dan Untuk Selanjutnya Yang Diputukan Supaya Bisa Upgrade Kita Harus Mikin Gereja Dan Juga Clothing Style Ini Ya Dari Tannery Dia Akan Membuat Produksi Baju Kulit Kalau Sudah Ada Baju Kulit Yang Dijual Di Pasar Maka Nanti Akan Ke Isi Dan Siap Untuk Upgrade Level Selanjutnya Level 2 Dan Kayaknya Clothing Stall Sudah Ada Sudah Lumayan Ada 2 Berarti Kayaknya Sudah Tercukupi Nah Clothing Stall Sudah Tercukupi Berarti Sekarang Kita Tinggal Bangun Gereja Oke Jadi Supaya Bisa Di Upgrade Kalau Sudah Di Upgrade Level 2 Maka Kita Bisa Dapat Emas Setiap Bulannya Jadi Dari Rakyat Pacek Bukan Pacek Krustin Karena Untuk Pacek Sendiri Baru Bisa Dilakukan Waktu Kita Sudah Membuat Manor Dibuat Manor Ini Kita Bisa Membuat Narik Pacek Urutin Gereja Kita Taruh Disini Deket Sama Sumur Dan Semuanya Dan Gak Ada Orang Yang Dikerjakan Sementara Kita Tarik Dulu Ada Satu Ini Sopit Sama Lock Karena Lock Sudah Banyak Juga Sementara Kita Ambil Untuk Membantu Pembangunan Gereja Oke Kita Lihat Ya Pembangunan Gerejanya Kita Fokus Di Ini Kita Lihat Oke Gereja Sudah Jadi Berarti Sudah Tercukupi Tercukupi Bentar Lagi Church Levelnya Terisi Kita Bisa Upgrade Oh Ini Sudah Bisa Ternyata Yaudah Tapi Nunggu Terisi Terisi Ya Ini Sudah Bisa Upgrade But 4 Lock Kayaknya Cukup Kita Punya 39 Timber Timber Di Upgrade Semua Nah Eklah Ini Karena Sudah Bangun Sudah Selesai Sementara Kita Support Bantuin Untuk Ngambil Kayu Lagi Sini Timber Timber Mark Timber Lagi Ala dan sudah masuk bulan Desember berarti sudah mesin salju winter semua lahan tertutupi oleh putihnya salju dan kayaknya bandit sudah mulai merajalela ya teman-teman jadi tahun kedua nanti kita bakal mulai bikin pasukan untuk mengalau bandit tapi sebelumnya persiapan itu di bulan Maret dimana spring dimulai maka aku harus bikin satu sawah ya nanti rencana sawahnya tak taruh di daerah sini deket sama Granry ya karena memang kita dilihat pun ini kan ijo teman-teman jadi ijo di daerah sini kalau kuning kurang bagus nah yang sini jadi nanti mungkin barley daerah sini yang untuk gandum-gandum sebelah sini oke 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 sudah mulai bulan Maret ya teman-teman berarti kita sudah mulai ke persawahan sudah mulai spring ini kita atur with ini diselang-seling ya supaya gak menonton kita juga butuh yang lain juga flex sama yang ini wah ini flex aja barley kayaknya lebih bagus disini sih oke nice gini ya lalu kita panggil pekerjanya hunting sementara kita stop dulu ya kita bantuin jadi borongan dulu buat disini nih memanggil semua pasukan semua memanggil semua bantuan yuk cangkul cangkul salah-salahnya sementara gak usah diturutin dulu ya untuk pembangunannya kita memang butuh nanam sawah dulu ada 3 sawah yang harus dilakukan soalnya lodging kita ambil dulu masih stoknya banyak fokus sementara ini sampai 1 bulan kayaknya lebih cepat lebih baik jadi bisa fokus ke lain karena kita sebenernya gak bertuh sampai ditempati terus sampai selama seterusnya sih disini memang sesuai pekerjaannya selesai kalau selesai yaudah dan ini kurangi 1 pindah sini karena batasnya kita untuk nanam disini ya teman-teman spring itu Maret sampai Mei jadi cocoknya untuk ini ya masih apa gemburin tanah ini terus untuk summer ini waktunya untuk tumbuh jadi dalam masa 3 bulan Maret sampai Mei sawah harus selesai ditanemi nah summer ini kita gak perlu ngasih pegawai di farmhouse-nya kita nah untuk bulan autumn sekitar September-September kita panggil lagi sama pekerja kita untuk panen setelah itu udah selesai kita ngurangi lagi di spring lagi jadi yang butuhnya farmhouse ini spring dan autumn musim semi dan musim gugur dan kayaknya kita diserang ya ini sama pasukan ini tapi kita gak bisa ngepampain sih heal the board dia mau wasai mana ini battle for imnerd imnerd oh dia mau nguasai sini udah biarin aja ya biarin dia nguasai aja lah kita juga gak bisa ngapa-ngapain nih sementara fokus dulu tunggu aja nanti tunggu tanggal Mei-nya lah kemungkinan bulan tahun kedua baru kita mulai nanti orang-orangnya karena target dari tahun pertama dan tahun kedua ini kalau bisa stabil di pangan kalau stabil di pangan sudah enak sih oke bantuin sawah sebelah sip gini loh nice ditanemi semua nanam semua nanam benih semua mau ada yang dateng kita langsung fullkan sudah selesai kah oh sudah semua ya nice kalau gitu kita lepas satu orang aja yang stand by mengawasi sawah lainnya bantuin disini bantuin di pembangunan kita yang tertunda tadi lodging kan satu sofit tambah satu oke dan ini juga mumpung berry-nya lagi panen musim sempingan harus panen kita ambil semuanya empat orang oke dan trading trading post sudah jadi berarti kita bisa jual asetnya kita teman-teman si plank ini plank ada banyak jadi kita menjual plank kita nanti setelah ini kita stone enaknya tapi plank kayunya disini masih tidak terbatas kalau stone ini ada batasannya kita export kita atur terjaga sampai 60 saja stoknya oke sudah dan kita kerjakan orang satu yang berjaga oke udah jadi dia bakal tugasnya ngambil-ngambili untuk dijadikan barang jualan ini yang ngambil orang-orang pedagang-pedagang gitu sih ini pakai gerobakan yang ngambilnya agak lucu ya rumahnya disini ya bentuknya tapi memang tak buat disini agak meninggi dan tanpa pekarangan jadi memang khusus rumah doang disini oke kayaknya udah laku ya uang kita langsung 128 jadi kita bisa ambilin disini wortel-wortelnya tadi terus disini kita buat ayam ya penakan ayam tadi dan disini juga kita nanti beli ox buat tambahan nangkutan dan jangan lupa ini kita ambil ya buat memudahkan nanti penanamannya di heavy flow ini suam bajak sawahnya lebih gampang terus ini foreign supply supaya kita bisa jual di market langsung tanpa perlu menunggu orang ngambil ya dan juga antara aku bingung antara bikiping kayaknya bikiping sini kalau bakar keluar disini ya ini api hari jadi beternak madu bis di keluar loh kok tiba-tiba damai ya yaudahlah kok dia tiba-tiba damai sendiri ngajak-ngajak perang sendiri damai-damai sendiri sekarang sudah masuk julie teman-teman dan kita lihat coba untuk sawahnya tinggal 47 hari panen jadi sekitar 1 bulan setengah lagi rediksi september saja aku panen dan ternyata pantrynya kita full full dengan wih ini ya full banget sama berry jadi ini kita tarik dulu aja percuma soalnya granarynya full makannya kebuang-buang jadi karena itu kita proyek selanjutnya yaitu untuk ini ya upgrade granary yang lebih gede dan butuh 5 stone ternyata jadi kita cari produksi stone ternyata deket teman-teman jadi kita ambil aja stone-nya disini dan stone ini juga dibutuhkan untuk membikin manner sih dimana konten kita nanti ya targetnya harus bikin manner supaya bisa expand regen selanjutnya itu kita butuh 15 berarti sekitar 15 plus 5 ini jadi 20 bakal butuh 20 stone oke kita langsung aja mining ya disini teman-teman nyara gak jauh-jauh amat soalnya ambil kita butuh jalan aduh jalannya mana tadi naik berkelak oke sini ya gabung disini keren ya bisa nyabang gini teman-teman ada 3 yang nganggur ya berarti nanti 3 orang bakal mempercepat proses disini stone cutting dan sambil selain itu kita tambah ini ya teman-teman tambah rumah lagi persiapan untuk selanjutnya langsung tarik-tarik selurus dan rumah sendiri nanti konsepnya gak bikin 2 keluarga dalam 1 peta ini ya kita bikin satu-satu aja jangan ada pekarangannya di belakang sekitar sini ya sampai sini aja oke ada di belakangnya harus ada semua sih pas ya ini berapa 6 ya yaudah 6 aja dulu ya jebret nah jadi nanti setelah bikin stone bakal bikin rumah ini oke kita tunggu ya teman-teman skip aja langsung peta orang-orang kita kerja baras banget ya hujan-hujannya sama dibangunin dan langsung kita buat 2 ini mendesak soalnya teman-teman hujan terus soalnya mendesak dan juga hampir panen harapannya waktu panen lapsed generi sudah jadi jadi bisa menampung semua gandum-gandum kita oh kita lihat ternyata rumahnya cepet juga dibangun ini sudah ada 4 rumah yang tidak jadi tinggal dihuni aja ya nanti dan ada 3 keluarga yang nganggur makannya cepet tinggal 1 lagi selesai ini ada 6 tambahan rumah jadi bakal ada 6 keluarga total kita bakal 28 sekarang masih 21 berarti bakal kita menunggu 5 orang keluarga baru lagi yang tinggal di nusantara oh large generi sudah jadi kah oh sudah bisa kita upgrade ya dan sisanya berapa stone nya oh sudah banyak atas stone nya berarti langsung kita buat manner nya ya teman-teman manner bagusnya itu kalau di atas sih ini enggak kayak biasa rumah mahal-mahal kan posisinya pasti di atas kan sini ya jebret dan kita bisa building-building nih road and wall wall and gate terus ini outer tower nanti aja mungkin ya soalnya kita resource nya masih belum banyak banget sih oh ini task office penting ini kantor pajak disini ya dari ruangannya manner ini ada kantor pajaknya disini ya enggak boleh jauh-jauh ya area nya disini doang misalnya oke next nya nanti ya ini radio nya juga bisa bikin pasukan disini motor tower current ya nanti aja ya mentara ini kita sambungin dulu dengan jalan oke ada perempatan naik panor nanti golf dikuasain dimana kah golf oh ini golf enggak apa-apa ya coba aja nanti kita expand nya kesini soalnya nanti setelah dapet manner kita expand disini jadi biarin aja lah ya kita mengalah untuk di tahun kedua nanti soalnya karena stone produksinya udah oke udah banyak kita kurangi satu aja untuk mempercepat produksi apa pembangunannya konstruksi granary ini kita targetnya harus selesai soalnya sebelum sawah ini panen dibacu oleh waktu cepet-cepetan ini oh granarynya udah jadi ternyata berarti misal nyampung nanti bisa seribuan mungkin ini sampai 2.500 ya jadi siap untuk panen ini ini 11 hari lagian panen jadi tiga orang ini enggak fokus untuk ke pembangunan manner manner dan text office jadi siap-siap tahun ketiga nanti bakal ada pacak buat kalian semua pendudukku disini napinang aja kita enggak ini pacak terlalu tinggi kok ya kalau uangnya banyak sih oke ternyata sudah bisa dipanen berarti langsung aja ya kita ambil orang ini ada berapa ini segini aja 4 orang ya terus kita build untuk stone-nya aja stone kita stop dulu sementara fokus ke panen aja semakin cepat semakin bagus untuk sopit kurangi 1 dulu aja gak apa-apa lock juga kurangi 1 nanti kemungkinan lock tak pindah temen-temen ini sudah kering sih area sini kayaknya nanti lock tak taruh di mana ya disini aja lock tak taruh disini terus nanti ini aku bikin tempat kantor reboisasi disini ini mumpung orangnya tak usir tak relokasi aja disini terus ini aku pasang deforester jadi ini tugasnya dia adalah membuat area sini hijau kembali memang berat tugas oke udah 3 kita tambah 2 orang lagi terus kini kalian kita upgrade-an tadi skill itu point ya kita tambah persiapan tuh selanjutnya ini juga ada 1 orang tadi kan yang kerja disini dia seorang diri memanen oke pekerjanya udah dateng semua nih apa bos kerja nih bos ayo rame-rame bendang mari selap bosok polisus unlock udah selesai manornya ternyata tambah tambah lagi dong maksimalin saya udah cukup ya udah selesai kita kurangi aja kalau gitu oke udah kita kurang aja gak perlu apa ya ini sudah diambil kan masih ada ternyata lupa kamu kalian lupa ngambil cuy selain mantan tapi lupa kamu ambil ya aku sih yang kecepetan masih ada itu berapa itu 40 masih banyak nih ayo sebelum hujan rusak cepet masukin wah gimana nah oke ini masuk ke sini kan barley nya no barley masuk ke situ berarti selanjutnya kita bangun ini ya windmill untuk produksi merubah grain nya ke floor kita taruh di mana sini harusnya not enough goods oh kurangan lock nyata oke ini kita kasih orang lagi tuh 2 orang aja 3 aja biar cepet ini juga udah selesai kita kurangin aja 0 eh jangan ke susu percuma kita percuma juga nanami kemudian ditahan aja temen-temen soalnya lagi musim dingin percuma juga nanam mending dibuat gak usah kerja hunting camp 1 udah corriger masih ada kita buat aja matiga ya mumpung belum musim dingin kalau sudah musim dingin kan sudah habis hilang untuk persediaan makanan manner sudah jadi tekses juga bisa kita atur lenteks ini ya kita tunggu windmillnya jadi ya nanti temen-temen oke temen-temen windmill sudah jadi komunal pun sudah jadi berarti kita sudah bisa mandi di pangan harusnya udah musim dingin temen-temen tapi tenang aja produksi sudah mulai berjalan nih oke nah ini ya roti udah mulai kan ini lor udah kirem disini nah udah jadi roti grandernya kita lihat ya temen-temen sudah ada roti berapa wow lumayan ini ganteng berarti bentar lagi kita bakal melihat lonjakan approval rate karena variasi makannya sudah lebih banyak dan nanti kalau sudah naik ke berikutnya aku harus update sini sih temen-temen ke backer sini jadi produksi rotinya lebih banyak 2 kali lipat mantep udah oke temen-temen dan dengan sudah selesainya panen ya dan juga aku sudah bikin incerangin untuk merubah gandum menjadi tepung lanjutnya sudah membuat tempat pembuatan roti dimana jadi pilihan makannya sekarang lebih bervariasi dan persiapan approval nya juga lebih banyak nanti bakalnya dan juga aku sudah bikin manner dimana manner sendiri merupakan syarat supaya kita bisa expand dengan cara menaikkan influence jadi pastinya di konten selanjutnya adalah tahun ketiga dimana aku mulai expand ke satu area baru dan juga mulai memproduksi pasukan seperti bagaimana ceritanya tonton terus ya untuk episode mannerlord kali ini di tatuto oke teman-teman sampai jumpa di episode mannerlord selanjutnya thank you yang sudah nonton sampai akhir thank you semuanya buat partisipasinya sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!